Hi guys, welcome back to my channel Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal unboxing suatu barang ke kalian Jadi hari ini tanggal 25 Oktober 2019 ya guys Aku baru aja kedatangan paket dari Miss Dad atau dari PT Sayapmas Nah oke, jadi disini sebelumnya nih aku mau cerita dulu ke kalian Jadi beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 atau 1 bulanan ke belakang ya Aku juga lupa, aku tuh pernah mereview ke kalian Miss Dad Korean Spicy Chicken yang paling terbaru itu Mungkin kalian juga udah tau ya guys Atau kalian bisa cek aja video aku yang sebelumnya itu Nah jadi setelah beberapa hari aku upload itu ke Youtube Ternyata ada yang DM aku Itu sekitar tanggal 17 September 2019 itu ada yang DM ke aku Kalau gak salah itu namanya tuh Rinova Aku gak tau nama IGnya apa, lupa ya Nah dia tuh ngirim DM panjang banget Nah dia bilang katanya dia tuh salah satu kru dari PT Sayapmas Dan dia tuh liat video aku di Youtube Terus dia pengen apa ya, si PT Sayapmas itu kayak ngasih suatu penghargaan Buat Youtuber-Youtuber yang nge-review Miss Dad Korean Spicy Chicken itu Dan aku gak nyangka ternyata aku termasuk salah satunya gitu loh Nah dia tuh si Kak Rinova ini minta alamat sama nomor telepon aku pas di DM itu Nah pas itu aku gak respon dong Karena aku tuh takutnya tuh penipuan atau kayak gimana gitu kan Yaudah disitu aku pas tanggal 17 itu aku gak respon Dan setelah satu minggu kemudian Aku ngeliat video salah satu Youtuber Dia tuh lagi nge-unboxing paket dari Miss Dadap Nah disitu tuh aku baru tau kalo ternyata itu gak boongan Ternyata itu beneran gitu Jadi yaudah pas tanggal 25 September nge-DM lagi si Kak Rinova ini Aku bilang Kak apakah sekarang masih bisa aku konfirmasi alamat sama nomor telepon aku Aku bilang gitu Katanya tuh bisa Karena yaudah disitu aku seneng banget dong Karena aku masih punya kesempatan buat dapet hadiahnya itu Jadi yaudah pas tanggal 25 aku tuh kirim alamat sama nomor telepon aku Setelah itu aku tunggu sekitar 2 mingguan Nah 2 minggu tuh aku tunggu ternyata belum dateng juga paketnya itu ke rumah Terus aku DM lagi Kak Rinova kenapa paketnya itu belum dateng aku bilang Terus kata Kak Rinova nanti dicek lagi katanya gitu Yaudah setelah itu aku mikirnya kayak mungkin dia kelupaan atau gimana gitu ya Jadi yaudah aku udah gak terlalu mengharapkan si paketan ini Dan ternyata setelah 1 bulan dari tanggal 25 September itu Tepatnya sekarang nih tanggal 25 Oktober Pas banget ya 1 bulan Ternyata paketnya itu dateng guys ke rumah Aku kaget banget Aku kira itu dateng paket apa Dan ternyata paketan dari Misedup itu Jadi buat kalian yang penasaran Sekarang aku mau unboxing paketnya itu ke kalian Kira-kira apa isinya ya Oke guys jadi ini adalah paketnya ini Aku dapet ini guys Ini Misedup Korean Special Chickennya guys isinya Dan ini ada 1 dus Dan ini aku belum buka sama sekali Dan ini berat banget dong guys Nah disini ada alamat pengirimannya Sama ini dari Tiki kurirnya itu Jadi aku dapet ini guys Misedup 1 dus Lumayan banget dong Oke jadi langsung aja disini Aku mau buka paket ini Kira-kira dalamnya ada berapa ya guys Ini berat banget dong Oke ini aku belum buka Jadi aku mau buka Aku udah siapin genting guys Oke disini aku mau buka ini dulu ya guys Ini ada ini Ini aku gak tau apa Pokoknya ini aja Terus ini ada segala tulisan Oke sekarang aku mau buka Susah banget guys Oke guys Oke disini aku mau buka paket dulu Susah banget ya Oke ini aku udah buka paketnya guys Jadi lihat ini berat dong Kita buka Kira-kira apa isinya Satu Dua Ternyata ini mie sedapnya ada satu dus guys Oh my god Ini mie sedap Ini mie sedap Korean Aku dapet satu dus Oke disini aku bakal review lagi ke kalian mie ini Pokoknya ini kayak gini Jadi isinya ini Ini gak tau ada berapa isinya Ini aku udah ambil satu Ini aku bakal masak yang ini Dan aku bakal review ke kalian Ini ada dua ya guys Ini aku buat adek aku satu Dan buat aku satu Jadi nanti aku bakal review lagi ke kalian Mie ini tuh seperti apa ya Oke ini mie itu pada bubur guys Aku nyari yang gak bubur dulu Oh iya bentar ini lagi adan dulu Aku skip dulu Oke guys Jadi disini aku mau lanjut ya Review mie ini Jadi nih Kalian yang belum tau Mie sedap korea yang spesifikan itu Packaging tuh seperti ini Warna hitam ya Menurut aku Emang mewah banget Packagingnya sih Kayak udah ala-ala korea gitu Udah mirip-mirip korea gitu ya Terus Disini tuh ada dua tingkat level Jadi levelnya tuh bisa kalian atur sendiri gitu Ini packaging luarnya ya guys Dan kita lihat di dalamnya Nah oke guys Jadi nih Ada beberapa ya Beberapa bumbu di dalamnya itu Ada Ini bumbu Ada bumbunya Bumbu asin gitu Terus Ini ada tingkat kepedesan Yang aku bilang bisa diatur itu Kalian bisa pakai yang nomor satu Atau yang nomor dua gitu Terserah kalian Terus Ini ada Minyaknya Dan ini ada Kuyuk-kuyuknya gitu So disini aku bakal masak Mie ini guys Dan aku bakal review lagi Rasanya tuh ke kalian Oke Oke guys Jadi ini adalah Mie nya Dan aku belum pakai Bumbunya Kayaknya aku bakalan pakai Yang Nomor dua aja Tapi Yang nomor dua aja Yang nomor satu udah Karena aku coba ya kemarin Dan sekarang aku mau coba yang nomor dua Tapi aku gak pakai semua Aku cuma pakai yang nomor duanya aja Oke guys Sekarang aku bakal coba Makan mie ini Nah jadi menurut aku ini Tekstur mie nya tuh lumayan tebal gitu Dan dari aromanya juga Emang agak menyengat Tapi Kayaknya waktu Aku coba sih waktu itu Rasanya tuh enak gitu Emang aromanya tuh Kayak agak menyengat Bau cekam gitu Ini pokoknya mie Bener-bener aku suka Emang sih Awal makan itu Kayak Aneh gitu Cuman Terus udah keseringan makan ini Jadi suka gitu Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Sebelum makan Aku doa dulu Oke langsung aja Sini aku mau coba Makan mie nya Untuk rasanya sendiri Menurut aku enak Dan ini aku pakai Pedas yang nomor dua Cuman yang nomor dua aja Emang agak pedas Cuman gak terlalu pedas Tapi aku gak tau Kalau dicampur di semua Dari lepas satu Sampai lepas dua Itu aku gak tau ya Menurut aku sih Ini gak terlalu pedas banget sih Ternyata agak pedas juga sih guys Jadi kayak gitu aja sih Menurut aku Dan kalau pengen melihat Odi-Odi belasnya Bisa cek aja video aku Yang sebelumnya guys Oke guys Kayaknya aku gak Akan lanjutin Bikin video ini Karena aku Udah pernah kan Bikin video SMR mie ini Jadi Aku akhirin aja video ini Dan Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai akhir Jangan lupa untuk Subscribe Like, comment Dan share Keseluruh media Sampai di kalian ya Oke ya Transpred sing Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh